Intro Terima kasih Mitra TH TV Anda masih bersama kami dalam TA Pagi Mitra TH TV berikut akan kami sajikan informasi terkait dunia niaga dan serba-serbi kesehatan Yang kami kemas dalam Galeri Niaga edisi Selasa 18 November 2014 Untuk Anda selamat menyaksikan Intro Mitra TH TV saat ini cukup banyak penawaran investasi yang sangat menggiurkan yang tengah beredar di masyarakat Maka berkaitan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK Menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap penawaran investasi Hal ini terkait pula dengan adanya 262 penawaran investasi yang bermasalah belum lama ini Dimana dari jumlah tersebut sebanyak 218 penawaran tidak memiliki kejelasan izin dari otoritas berwenang Untuk di wilayah Surakarta memang sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat mengenai penawaran investasi yang bermasalah Namun diimbau agar masyarakat tetap waspada Serta jika ada hal yang tidak beres atau bermasalah Bisa langsung melapor kepada OJK mengenai investasi keuangan tersebut Kita ingin menghimbau kepada masyarakat untuk bisa bersikap rasional Rasional, wajar saja Wajar saja Dan biasanya begitu-begitu bulan pertama yang dikasih Bulan kedua dikasih Mungkin juga sampai bulan ketiga dikasih Bulan keempat bablas Bablas itu sama pokoknya gitu Agar tidak terjebak sebaiknya masyarakat memperhatikan beberapa hal Salah satunya yakni besar keuntungan yang dijanjikan Patokannya di kisaran 2 hingga 3 persen dari nilai investasi Jika lebih dari angka tersebut patut untuk diwaspadai Sebab di angka tersebut masih rasional Untuk melakukan kegiatan bisnis dan berinvestasi Mitra TATV namun apabila ada laporan tentang adanya penawaran investasi keuangan Yang kemungkinan bermasalah OJK akan melakukan teguran Di samping memerintahkan pengembalian dana Namun apabila masih memaksa Maka bukan tidak mungkin akan dibekukan Di samping adanya upaya melalui jalur hukum Nah bagi Anda Mitra TATV sebaiknya sebelum melakukan investasi Alangkah baiknya untuk memperhatikan kejelasannya terlebih dahulu Dan tentunya harus tetap teliti dan selalu waspada sebelum berinvestasi Terima kasih telah menonton Mitra TATV perkembangan dunia otomotif di kota Solo dewasa ini memang semakin bertumbuh dengan pesat Hal ini dapat terlihat dari semakin meningkatnya kepemilikan roda empat di kalangan masyarakat Pesatnya pertumbuhan ini tentunya membawa dampak positif bagi bisnis otomotif Tak hanya penjualan mobil baru maupun mobil bekas saja yang meningkat Namun rupanya ikut berdampak pada kursus mengemudi mobil Sehingga membuat jasa kursus mengemudi makin moncer di kota Solo Bahkan sejak dua tahun terakhir kali ini Banyak bermunculan lembaga kursus mengemudi baru di kota Solo Seperti salah satunya lembaga kursus mengemudi Subasa Yang baru hadir sejak setahun terakhir ini Walau terbilang baru lembaga kursus kali ini cukup diminati masyarakat Hal yang sama tampak pada lembaga kursus mengemudi Gamalia Yang berlokasi di jalan Gajah Mada Solo Walau terbilang pemain lama, Gamalia sampai saat ini masih eksis Bahkan kian hari kian meningkat Customernya rata-rata untuk satu unit mobil bisa melayani 15-25 siswa per hari Sedangkan Gamalia saat ini memiliki tujuh armada mobil untuk melayani customernya Dari mulai dari saya 98 itu buka Sudah sudah langsung ramai Langsung ramai stabil Terus tahun-tahun saya 98 sampai 2000 2000-an itu masih sendiri Terus ada tahun sekitar 2004-2005 itu ada Di sini juga ada Sakrawala, ada Surya, tapi sekarang sudah tutup Terus 5 tahun terakhir ini banyak Berapa pak satu bulan, tata-tata berapa siswa ya Di sini memakai tujuh mobil ya Rata-rata tiap mobil itu bisa sampai 15-25 siswa Jadi tinggal dikalikan untuk bisa kurang lebih sekitar 100 sampai 120-an Untuk dapat mengikuti kursus mengemudi mobil kali ini syaratnya cukup mudah Yakni harus sehat jasmani dan rohani Sudah berusia dewasa dan harus bisa membaca dan menulis Untuk biaya kursus sendiri terbilang murah Seperti di Gamalia Untuk 10 kali pertemuan Setiap pertemuannya berdurasi 1 jam Anda hanya meragoh kocek Rp370.000 saja Tini Winnie Beauty adalah snack sehat dengan rasa yang enak Dan bentuk biskuit yang lucu Di antaranya adalah bentuk gajah Bebek, ikan, kura-kura dan kupu-kupu Dan anak-anak pasti suka saat menikmatinya Ngomong-ngomong soal menikmati Kita lihat dulu yuk Keseruan Happy Day with Tini Winnie Beauty Di SD Kristen Widia Wacana Jam Saren Yang kali ini dibandu oleh kakak Mo Dan ku laku-kupu Tini Biti 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 Tiga SD Dan untuk kelas 4 hingga kelas 6 Mengikuti Lomba Jingle Info kesehatan kali ini mengenai manfaat dari Labu Kuning Buah Labu Kuning Namun dibalik itu Labu Kuning ternyata memiliki banyak khasiat yang baik bagi kesehatan tubuh kita Karena Labu Kuning kali ini mengandung vitamin A C E Mineral Talsium Phosphor Natrium Kalium Kalori Protein dan karbohidrat Dengan banyaknya kandungan yang ada di dalamnya Maka Labu Kuning ini memiliki banyak khasiat Seperti menurut para ahli buah kali ini Dapat mencegah penyakit dejeraniratif Seperti diabetes militus Kencing manis Arterosclerosis Atau penyempitan pembuluh darah Jantung koroner Dan tekanan darah tinggi Mitra TATV Sebuah kalimat bijak dari seorang kartunis Kaligus jurnalis asal Amerika James Turber Mengakhiri perjumpaan kita hari ini Jangan melihat masa lampau dengan penyesalan Jangan pula lihat masa depanmu dengan ketakutan Tetapi Lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran TATV Masa kini dan tetap berbudaya Mr. TATV Demikian tadi Galeri Niaga yang dapat kami sajikan untuk Anda di pagi hari ini Cukup disini perjumpaan kita dalam program berita yang inspiratif dan informatif Anda juga dapat menyimak berita-berita yang kami tayangkan di portal berita kami di www.mantep.com Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan 103,5 TA radio musik dan informasi terbaik Mewakili segenap kru yang bertugas saya Hendrik Pamit undur diri Anda masih dapat menyaksikan TA pagi besok pada pukul yang sama Terhati-hati sekian TA pagi kali ini TA TV masa kini dan tetap berbudaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!